Pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah telah memeriksa 31 orang yang diduga menjadi provokator kerusuhan di PT GNI Sabtu 14 Januari 2023. Sebelumnya, 71 orang ditahan sementara untuk menjalani pemeriksaan. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, 17 orang berpotensi jadi tersangka karena mereka terbukti melakukan pengerusakan di PT GNI. Dari 71 sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 31 orang. Kemudian 17 orang teridentifikasi, mereka ikut atau terbukti melakukan tindakan pengerusakan di PT GNI kemarin. Pihak Kepolisian menyebutkan tiga korban meninggal dunia. Satu dipastikan karyawan asing asal Cina, sementara dua lainnya masih dilakukan identifikasi. Bentrokan diketahui pertama kali viral lewat video yang tersebar di media sosial. Bentrokan antar karyawan terjadi di Smelternikel PT GNI Sabtu 14 Januari sore hingga malam. Menurut Polda Sulawesi Tengah, penyebab bentrokan dipicu aksi sweeping atau penyisiran yang dilakukan Serikat Pekerja yang mogok terhadap pekerja yang menolak aksi mogok. Bentrokan terjadi setelah Serikat Pekerja berulang kali melakukan penyisiran. Adi Pranata, Kota Palu, Sulawesi Tengah.